PELARIAN MS 30 TAHUN WARGA ASAL DESA NGAMPUNGAN Yakni Satreskrim Polres Jombang, Reskrim Polsek Bareng, dan tim Jatan Ras Pol Dajatim kesulitan menangkap pelaku Tepat pada dini hari, pelaku sempat pulang ke rumah orang tuanya di kawasan Wonosalam Sejumlah warga yang menginformasikan keberadaan pelaku langsung cepat ditindak lanjuti petugas Anehnya, saat ditangkap, petugas juga sempat dilawan oleh pelaku Sehingga kedua kaki pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas Di hutan itu secara faktor geografis kita berusaha untuk telusuri dari satu titik ke titik yang lain Dengan menggunakan anjing pelacak dan dia tahu persis medan yang ada di sekitar situ Karena dia warga sekitar situ, kemudian masuk ke pematang sawah, ke ladang, ke pemakaman Dan akhirnya dia bersembunyi di salah satu masjid di areal pemakaman tempat si korban itu dikebumikan Perlu diketahui pada saat pemakaman itu si tersangka ini hadir melihat kondisi yang ada pemakaman di tempat tersebut Akhirnya bisa tertangkap bagaimana? Ya, sesuai dengan informasi dari warga kita diberikan masukan bahwa yang bersangkutan ada di sekitar rumah orang tuanya di daerah Wonosalam Sehingga kita lakukan penyergapan dan kita bisa lakukan penangkapan terhadap pelaku Untuk penembakan tersangkaan ya? Ya, itu semua sudah sesuai dengan prosedur yang sudah kita taati Pada saat kita berusaha untuk menunjukkan apakah ada kemungkinan dari pelaku lain Yang melakukan kerjatan tersebut bersama-sama dengan pelaku tersebut Yang bersangkutan berusaha untuk melawan Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah berang bukti selain uang 300an juta rupiah lebih Sebuah sepeda, alat CCTV dan beberapa alat yang dipakai pelaku untuk membunuh Sri Handayani juga ikut disita Tim Liputan, Jombang TV